Supaya kiamat tidak terjadi lebih cepat. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar memberikan penghargaan bagi pelaksana program Kampung Iklim atau Proklim pada puncak Festival Light 2 di Jakarta Convention Center, Jakarta pada Jumat 9 Agustus 2024. Tahun ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK membagi dalam dua kategori nominasi yaitu Proklim Nestari dan Proklim Utama. Siti Nurbaya mengatakan Proklim sangat penting dalam memperlambat perubahan iklim. Ia mengatakan salah satu faktor perubahan iklim adalah banyaknya gas emisi yang dilepaskan ke lapisan atmosfer. Hal inilah yang membuat bumi makin terasa panas. Saya mendorong dan mendukung kita semua bekerja keras untuk mengatasi perubahan iklim ini dari tingkat tapak. Salah satu Kampung Proklim yang mendapat penghargaan adalah Padukuhan Sangurjo Sleman, Yogyakarta. Menurut Ketua Proklim Sangurjo, Hairul Huda merasa senang bisa meraih penghargaan dalam kategori Kampung Proklim Utama. Ia akan terus meningkatkan kontribusinya sehingga beberapa tahun ke depan bisa mendapat penghargaan kategori Proklim Nestari. Selaras dengan apa yang digaungkan oleh LDI di delapan program untuk pengabdian masyarakat itu ya. Nah ini kita juga turut bekerja sama nih untuk menjaga lingkungan kita, untuk kesadaran menjaga lingkungan bumi kita supaya benar-benar tetap terjaga. Kalau bahasa kami di Sangurjo itu supaya kiamat tidak terjadi lebih cepat. Hairul menegaskan penghargaan itu dimperoleh karena setiap elemen di Padukuhan Sangurjo bergerak bersama. Di sisi lain, program lingkungan merupakan program prioritas LDI sejak Rekernas 2018. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!